Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, seperti yang kalian tahu, dalam waktu dekat ini, aliansi negara-negara BRICS yang terdiri dari 5 negara besar yaitu Brazil, Rusia, India, China dan South Africa atau Afrika Selatan akan mengadakan pertemuan di Cape Town Afrika Selatan bos dimana pertemuan puncaknya pun akan diadakan pada bulan Agustus mendatang pertemuan puncak ini artinya kepala-kepala negara BRICS seperti Pak Putin, kakek Narendra Modi dan koko Xi Jinping akan datang dan berkumpul di Afrika Selatan namun sepertinya kabar tak sedap untuk Pak Putin kini mulai datang lagi bos beliau pun kabarnya mau ditangkap nah, pasalnya beliau pun saat ini menjadi burunan ICC yaitu pengadilan kriminal internasional yang dimana salah satu anggotanya adalah negara Afrika Selatan bos nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut Afrika Selatan yang kini menjadi anggota ICC ini pun ternyata sedang berusaha keras untuk membujuk Pak Putin agar tak datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan pada bulan Agustus mendatang bos karena kalau beliau datang, beliau pun akan ditangkap Afrika Selatan sebagai anggota pengadilan kriminal internasional atau ICC ini pun harus mematuhi perintah badan pengadilan internasional itu untuk menangkap Putin dan menanggapi hal ini, pihak Kremlin pun tak cuma pelangap longok doang bos tapi akhirnya mereka juga buka suara saat ditanya pers mengenai hal ini Putin akan datang ke KTT BRICS atau tidak juru bicara Kremlin yaitu Mr. Dimitri Peskov pun mengatakan bahwa keputusan yang pantas akan dibuat jika semakin dekat waktunya tapi dalam kasus tertentu Rusia akan aktif ambil bagian di konferensi asosiasi penting ujar beliau Ia pun juga mengatakan bahwa tentu saja kami akan mengambil bagian dalam KTT yang akan diadakan di Afrika Selatan tentu saja ini akan didahului oleh kontrak bilateral kami dengan Afrika Selatan dan kami akan mengklarifikasi posisi mereka nah, artinya Rusia disini pun jadi bimbang bos apakah mereka akan datangkan Putin atau tidak ke KTT BRICS di Afrika Selatan itu pasalnya Afrika Selatan sendiri ternyata menunjukkan niat mau menangkap Presiden raskir-raski Rusia yaitu Tuan Vladimir Putin nah, lantas sebenarnya bagaimanakah sikap Afrika Selatan saat ini apakah mendukung Blok Barat, mendukung Amerika ataukah berpihak kepada Rusia-China lanjutkan lagi videonya sampai habis bos oke, kantor berita The Sunday Times Afrika Selatan pun juga melaporkan bahwa otoritas negara itu pun dikabarkan berusaha keras untuk meyakinkan Putin agar tidak datang ke Gauteng, Afrika Selatan seperti dikutip dari The Moscow Times Afrika Selatan pun dikatakan tidak ada pilihan lain selain menangkap Putin jika orang nomor satu Rusia itu datang ke negara anggota ICC Bos nah, disini artinya Afrika Selatan pun juga Gauteng Bos di satu sisi mereka tidak ingin sekutunya itu ditangkap mereka sebenarnya tidak mau Putin ditangkap apalagi mereka Afrika Selatan ini adalah sekutu dari Rusia sendiri namun di satu sisi mereka juga adalah anggota ICC yang artinya jika mereka tergabung sebagai anggota itu artinya mereka juga harus menuruti perintah ICC untuk menangkap Putin dan kini pilihan yang paling masuk akal bagi Afrika Selatan yaitu adalah membujuk Putin agar tidak datang ke KTT Briggs namun upaya itu pun disebut tidak mudah karena Putin dikabarkan bersih keras untuk datang ke Afrika Selatan Bos artinya Pak Putin benar-benar ingin datang dan bertemu dengan sekutu-sekutu Briggs-nya itu Bos geng ekonomi China-Rusia yang saat ini sudah mulai mengalahkan dominasi G7 yang dipimpin Mama Rica nah dan terkait hal ini salah satu pejabat Afrika Selatan yang tak ingin disebutkan identitasnya pun mengatakan bahwa otoritas negara mereka terus berkoordinasi untuk meyakinkan agar Putin tidak datang namun di sisi lain ternyata sebelumnya pemimpin oposisi dari Partai Aliansi Demokratik Afrika Selatan yaitu Alan Winde menegaskan bahwa Putin bakal ditahan sesuai dengan perintah penangkapan yang dirilis oleh pengadilan kriminal internasional atau ICC pada bulan lalu Bos nah disini sepertinya mulai tercium nih Bos tercium perpecahan dalam kubu-kubu Afrika Selatan sendiri yang sepertinya di satu sisi pemerintah resmi Afrika Selatan tidak mau menangkap Putin tapi pihak partai oposisi di sana malah sudah mengancam bakal menangkap Putin jika Putin benar-benar datang ke Afrika Selatan nah terkait hal ini sebenarnya beberapa waktu lalu Presiden Afrika Selatan ternyata sudah menyatakan diri akan keluar dari ICC Bos tapi buru-buru diklarifikasi oleh kantor kepresidenannya nah bagaimanakah beritanya lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku oke admin kutip dari beberapa sumber berita berikut Presiden Afrika Selatan yaitu Bapak Cyril Ramaphosa pun mengatakan bahwa negaranya siap untuk meninggalkan ICC Bos dimana pertimbangan itu pun tak lepas dari keputusan ICC Rusia mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Putin pada bulan Maret lalu dengan tuduhan kejahatan peral dan surat perintah menangkapan Putin itu pun pastinya akan mempengaruhi KTT BRICS yang akan digelar di Afrika Selatan beberapa bulan mendatang dan pernyataan itu pun disampaikan langsung oleh Presiden Ramaphosa sebelumnya saat konferensi pers dengan Presiden Finlandia yaitu Saulini Nisto pada selasa 25 April 2023 kemarin nah namun sayangnya ternyata mereka tidak jadi keluar dari ICC Bos dimana kantor kepresidenan Afrika Selatan pun buru-buru mengklarifikasi dan meralat pernyataan Presiden Ramaphosa terkait keanggotaan negaranya di ICC mereka mengatakan bahwa kantor kepresidenan ingin mengklarifikasi bahwa Afrika Selatan masihlah tetap anggota ICC mereka mengatakan bahwa klarifikasi ini dilakukan menyusul kesalahan komentar dalam konferensi pers yang diadakan oleh ANC kantor kepresidenan pun kemudian meluruskan pernyataan drama posas soal Afrika Selatan harus keluar dari ICC kata yang dimaksud bukanlah harus melainkan menyayangkan jika Afrika Selatan keluar dari ICC nah artinya gini jika Pak Putin benar-benar akan datang ke Afrika Selatan maka Putin pun sepertinya akan benar-benar ditangkap Bos lantas pertanyaannya apakah Putin bakal tetap bersikeras datang ke Afrika Selatan ataukah Pak Putin nantinya hanya akan diwakilkan oleh orang-orang kepercayaannya di pemerintahannya atau malah Rusia nantinya akan sepenuhnya tidak akan menghadiri pertemuan penting itu Bos nah bagaimana menurut kalian tentang hal ini mari kita nantikan saja berita terbarunya Bosko akhir kata seperti biasa admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex Indomagazines selamat menikmati 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 selamat menikmati